Raungan marah Feng Wuchen seperti bom waktu yang meledak di telinga semua orang. Pada saat itu, tujuh dewa luar biasa ketakutan. Mereka memandang Santong dengan ngeri. Slay Didan yang lainnya bingung. Apakah Feng Wuchen tidak peduli dengan kehidupan orang-orang di kuil dewa naga? Chen? Tidak. Huang Yun menjadi pucat karena ketakutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Penatua tamu, kuil dewa naga, Slay Jian buru-buru berteriak. Dia ingin mengingatkan Feng Wuchen. Dia mengira Feng Wuchen sangat marah hingga dia kehilangan akal sehatnya. Ini sudah berakhir. Kuil dewa naga, Huang Fu, Yan, dan yang lainnya semuanya terkejut. Pertarungan besar-besaran antara hidup dan mati langsung berhenti. Mata semua orang tertuju pada Feng Wuchen. Kekuatan yang sangat menakutkan muncul dari tubuh Santong. Aura yang tak tertandingi langsung menekan tujuh dewa besar dan menyebar ke seluruh dunia dewa utama. Pada saat itu, tujuh dewa luar biasa merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke neraka tingkat delapan belas. Ini karena mereka merasakan kemarahan dan niat membunuh Santong. Tingkat terornya jauh melampaui imajinasi mereka. Saat semua orang masih terkejut, cahaya kemasan telah mencapai tangan Feng Wuchen. Itu adalah pagoda kosmos sembilan kali lipat. Dengan pagoda sembilan kosmos di tangannya, Feng Wuchen akhirnya merasa lega. Pagoda alam semesta, apa yang sedang terjadi? Tian Sa mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Kemudian, dia melihat ke arah Santong, yang tidak bergerak. Hal ini membuatnya semakin bingung. Santong, beraninya kamu. Aku akan segera menghancurkan kuil dewa naga. Pantong meraung ketakutan. Namun, saat Pantong selesai berbicara, dia menyesalinya. Santong muncul di depan Pantong dalam sekejap. Dia mencengkeram leher Pantong dengan cakarnya dan melemparkannya ke arah pegunungan di bawah. Gemuruh. Deng, dengungan. Pantong berubah menjadi sambaran petir hitam. Kekuatan mengerikan itu meledakan kawas setinggi seratus ribu kaki di pegunungan megah di bawahnya. Kekuatan penghancur yang mengerikan itu sudah cukup untuk membuat seseorang meragukan kehidupan. Di bawah kekuatan yang sangat menakutkan itu, sosok hantu itu menjadi abu dan abu berserakan. Gemuruh. Di saat yang sama, saat Gui Ying meninggal, ledakan yang menghancurkan bumi datang dari kejauhan. Itu adalah kuil dewa naga. Riak energi yang sangat menakutkan, disertai badai kematian, dengan cepat menyebar ke menara ilahi. Kuil naga telah rata dengan tanah. Begitu, pantas saja senior santong belum bergerak. Tian Sha sudah menebak alasannya, dan wajah lamanya sangat muram. Kekuatan dewa bintang sembilan, wajah kaisar selayar dan yang lainnya menjadi gelap sepenuhnya. Huang Yunsen mengerutkan kening, ini adalah arah kuil dewa naga. Benar saja, itu bagus, pikir Feng Wu Chen dalam hati. Diam-diam dia senang karena dia tidak mendesak santong untuk bertindak. Jika Feng Wu Chen menyuruh santong menyerang segera setelah menara kiankun meninggalkan kuil dewa naga, kekuatan mengerikan itu pasti akan mempengaruhi menara kiankun. Meskipun menara kiankun memiliki pertahanan yang sangat kuat, ia tidak mampu menahan kekuatan overgod bintang sembilan. Orang-orang yang bersembunyi di menara kiankun juga akan berada dalam bahaya besar. Ayah, keluarlah! Suara Feng Wu Chen mencapai menara kiankun. Dalam waktu singkat, menara kiankun langsung membesar. Long Tianzhou dan yang lainnya dari kuil dewa naga keluar dari menara kiankun. Ketika mereka melihat ini, kaisar pembunuh dan yang lainnya menyadari bahwa Feng Wu Chen tidak kehilangan akal sehatnya karena marah. Dia baru saja memindahkan orang-orang dari kuil dewa naga. Ini adalah, ketika mereka keluar dari menara kiankun, Long Tianzhou dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat karena ketakutan. Mereka semua bingung. Begitu banyak ahli, Liu Qingyang dan yang lainnya sangat ketakutan. Mereka hanya bisa gemetaran. Kaisar dewa, yang mulia, dan bahkan ahli tingkat raja, Zhang Junlan, Bei Dou Yan, dan generasi muda lainnya mengalihkan pandangan ketakutan mereka ke sekelompok besar orang di udara. Luo Jiutian berkata dengan ngeri, aura yang sangat menakutkan. Tujuh ahli tingkat raja, pembunuh Tuhan, para ahli dari berbagai kekuatan besar. Apakah perang sudah dimulai? Ye Jianying mengerutkan kening. Ekspresinya sangat serius. Saat pandangan Ye Jianying tertuju pada Santong, ekspresinya tiba-tiba bergetar. Dia berkata dengan ketakutan, aura apa ini? Orang ini sangat menakutkan. Saudara Feng, apa yang terjadi? Ling Xiao bertanya dengan bingung. Menghadapi begitu banyak ahli yang menakutkan, semua orang panik dan bingung. Wajah mereka sangat pucat. Chen Er, apa yang terjadi? Apakah perang sudah dimulai? Feng Zheng Kiong buru-buru bertanya. Mem, aku akan memberitahumu kalau sudah selesai. Kalian boleh pergi dulu. Feng Wuchen menahan amarahnya. Ekspresinya sangat jelek. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa perang sedang terjadi. Hanya saja mereka tidak mengetahui alasan spesifiknya. Santong, jangan biarkan siapapun hidup. Feng Wuchen meraung marah. Bagaimana mungkin Feng Wuchen tidak marah ketika kuil dewa naga dihancurkan? Saudara Feng, aku bisa memahami kemarahanmu. Termasuk aku, sudah bertahun-tahun aku tidak marah seperti ini. Suara Santong sangat dingin. Membuat bulu kuduk berdiri. Begitu Santong selesai berbicara, dia melambaikan tangannya. Penghalang energi hitam langsung menyebar. Dalam sekejap mata, itu menutupi seluruh dunia dewa utama. Orang ini memiliki aura kuno di sekujur tubuhnya. Kekuatan ini juga merupakan kekuatan kuno. Siapa dia? Auranya benar-benar mengalahkan dewa agung. Ye Jianying memandang Santong dengan ketakutan. Dia hampir tercekik. Long Tian Chou dan generasi tua lainnya samar-samar bisa menebak apa yang sedang terjadi. Bahkan jika mereka belum pernah melihat tujuh dewa guru yang agung, mereka dapat menebak dari kekuatan mengerikan orang-orang ini bahwa perang telah dimulai. Master Pagoda Pemusnahan Kaisar, kalian boleh pergi dulu, kata Feng Wu Chen Dingin. Setiap kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Pemusnahan Kaisar dan yang lainnya sangat gembira. Mereka segera mundur. 80 ribu tentara juga mundur. Semua orang tersenyum dingin, menikmati kemalangan mereka. Sudah berakhir, tujuh dewa agung sangat ketakutan. Kesombongan mereka sebelumnya digantikan sepenuhnya oleh rasa takut. Cepat, laporkan hal ini kepada Tuhan Yang Maha Asa. War Wu Ji berkata dengan sangat ketakutan. Mereka tidak berani menyerang Santong. Saat penghalang hitam menutupi dunia dewa utama, tujuh dewa-dewa agung dan banyak ahli di bawah mereka merasa seolah-olah malaikat maut sedang memanggil mereka. Bahkan jika ada lebih banyak dewa guru yang agung, mereka tidak akan cukup untuk mengisi celah di antara gigi Santong, apalagi tujuh dewa guru yang agung. Kamu tidak perlu melaporkan ini. Aku akan mengundangnya ke sini untukmu. Santong berkata dengan dingin. Setiap kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Begitu dia selesai berbicara, Santong mengambil udara. Berbeda dengan sebelumnya, Santong mencengkeram leher dewa agung dan menariknya keluar seolah-olah sedang memungut sampah. Berhenti. Hentikan. Dewa penguasa yang agung begitu ketakutan hingga dia kehilangan akal. Dia ketakutan. Dia sama sekali tidak memiliki kedudukan sebagai dewa utama dari ketujuh dewa utama. Ketika mereka melihat ini, semua orang yang hadir tercengang. Dewa guru yang agung masih bisa melawan Santong untuk terakhir kalinya. Kenapa dia tidak bisa menolak kali ini? Santong bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat terakhir kali mereka bertarung. Aku senang kamu berhasil membuatku marah. Aku akan memberitahumu konsekuensi membuatku marah. Kata Santong dingin. Begitu dia selesai berbicara, Santong melambaikan tangannya. Puluhan ribu ahli kaisar yang saleh dan yang mulia di bawah tujuh dewa guru agung langsung menjadi abu. 2072 Dengan lambaian tangannya, puluhan ribu kaisar yang saleh dan yang mulia menjadi abu. Terjadi keheningan yang mematikan. Orang bisa mendengar pin terjatuh. Pada saat itu, murid semua orang menyusut. Mata hitam pekat mereka dipenuhi ketakutan. Pada saat itu, semua orang sepertinya berhenti bernafas. Mereka telah melihat pemandangan paling mengerikan yang pernah mereka lihat dalam hidup mereka. Puluhan ribu ahli menjadi abu dalam sekejap. Betapa menakutkan dan kejamnya hal itu. Bahkan Tuhan yang agung pun bisa melakukan itu, tapi itu gagal total. Bahkan setelah membunuh puluhan ribu orang dalam sekejap, ekspresi santong tidak berubah. Dia bahkan tidak mengerutkan kening. Terlepas dari tujuh overgod, tetua mereka, pembangkit tenaga overgod lainnya, dan beberapa dewa tertinggi dengan basis budidaya yang mendalam, semua orang telah menghilang. Giliranmu, tatapan dingin santong menyapu ketujuh raja dan yang lainnya. Suara dinginnya terdengar seolah berasal dari delapan belas tingkat neraka. Sungguh mengerikan. Ketika mereka melihat tatapan santong, ekspresi ketujuh raja dan yang lainnya berubah drastis. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur karena ketakutan. Pada saat itu, penyesalan yang mendalam muncul di hati mereka. Mereka mengiragui yang dapat menggunakan nyawa anggota kuil dewa naga untuk menahan santong. Mereka tidak menyangka Feng Wuchen akan membuat anggota kuil dewa naga bersembunyi di menara semesta. Kalau bukan karena hal itu, situasinya tidak akan terbalik. Santong, berhenti. Tuan Agung menjadi pucat karena ketakutan. Dia tiba-tiba melepaskan semua kekuatan di tubuhnya, mencoba melepaskan diri dari kendali santong. Namun, Sang Bhagavad terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan santong jauh di atas miliknya. Sebagai penguasa tujuh alam dewa, dia tidak berdaya. Jangan buang energimu, santong menatap Tuhan yang agung dengan dingin. Tatapan yang sangat menakutkan itu membuat Tuhan yang agung merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Santong meraih udara, dan tubuh Guyu segera terangkat ke udara. Dia terjebak oleh kekuatan yang begitu menakutkan sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Senior, tidak, tidak, Guyu berteriak dengan sangat ketakutan. Dia sangat ketakutan. Mati, santong berkata dengan dingin. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Pada saat itu, di bawah tatapan ketakutan semua orang, terjadi ledakan tiba-tiba. Tubuh yang mulia Guyu bintang sembilan meledak dan berubah menjadi kabut berdarah. Yang mulia Dewa bintang sembilan adalah sampah di antara sampah di depan santong. Meneguk. Melihat pemandangan yang kejam dan keji ini, semua orang, termasuk pagoda ilahi dan kekuatan besar lainnya, menelan luda mereka dengan ngeri. Cakar santong sedikit bergeser, mengarah ke penjaga kuil utama, Dongfang Yunsan. Kekuatan yang menakutkan dan mendominasi menjebak Dongfang Yunsan. Meskipun Dongfang Yunsan adalah Dewa bintang tujuh, wajahnya dipenuhi keputus asaan saat ini. Dia tidak bisa menolak sama sekali. Murid tunggal, berhenti. Perang abadi berteriak panik. Jangan khawatir, giliranmu akan segera tiba. Santong dengan dingin melirik perang abadi. Pada awalnya, mereka telah membunuh puluhan ribu orang untuk mengintimidasi Dewa utama dan yang lainnya. Sekarang, mereka membunuh mereka satu per satu. Mereka perlahan-lahan melemahkan pertahanan mental dan kemauan mereka, membuat mereka benar-benar merasa takut. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, mata satu matanya mencakar Dongfang Yunsan. Dengan ledakan keras, Dongfang Yunsan meledak menjadi awan kabut darah dan berubah menjadi abu. Pelindung. Perang abadi dan Ye Tiancong berteriak sedih. Seorang ahli dari satu generasi telah jatuh. Bum-bum-bum. Cakar murid tunggal bergeser satu demi satu. Kemanapun ia lewat, seorang ahli akan dibantai tanpa ampun dan diubah menjadi abu. Ketika jumlah ahli yang berubah menjadi abu bertambah, pikiran dan kemauan tujuh Dewa utama menjadi sangat rusak. Ketakutan perlahan mengerogoti jiwa mereka. Dalam waktu kurang dari lima menit, puluhan ahli dibunuh tanpa ampun oleh murid tunggal. Di antara mereka, ada banyak Dewa utama. Banyak ahli yang hampir tidak mampu menahan teror murid tunggal. Mereka hanya ingin segera melarikan diri. Namun, mereka tahu bahwa murid tunggal telah memasang penghalang di seluruh dunia Dewa Agung. Mereka tidak bisa lari sama sekali. Bahkan jika mereka melakukannya, cepat atau lambat mereka akan dibunuh. Ini terlalu menakutkan. Tidak ada yang bisa menolak kekuatannya. Bahkan Dewa utama yang agung pun tidak. Kita sudah selesai. Kita sudah selesai. Kita sudah mati. Siapa yang bisa menghadapi ahli yang begitu menakutkan? Bahkan Dewa utama bukanlah tandingannya, apalagi kita. Dia iblis. Iblis yang menakutkan. Para ahli di bawah tujuh Dewa utama, termasuk para tetua, sangat ketakutan. Keputus asaan tercetak di wajah mereka. Saat murid tunggal membunuh tanpa ampun, dia berkata dengan dingin, Aku sudah memperingatkanmu. Sayangnya, kamu tidak mendengarkan. Kamu bahkan berani mengancamku. Murid tunggal, jangan terlalu sombong. Dewa Agung meraung. Kekuatan garis keturunan iblis surgawinya sudah melonjak dengan liar. Murid tunggal menatap dingin ke arah Dewa utama dan berkata tanpa ekspresi, Sombong. Kamu pikir kamu siapa? Apakah Anda memenuhi syarat untuk berbicara dengan saya? Di mataku, kamu hanyalah sampah. Penjahat yang tidak tahu malu. Anda, Dewa utama sangat marah. Sebagai penguasa tujuh Dewa utama dunia, bagaimana mungkin dia tidak marah ketika murid tunggal memfitnah dan mempermalukannya seperti ini? Bas dengungan. Kekuatan mengerikan dari Dewa Guru Agung meledak dalam hirup ikut. Dunia Dewa utama berguncang hebat saat badai kematian melanda. Cahaya hijau cemerlang melonjak ke langit, menerangi ruang gelap. Kekuatan yang menyesakan itu tidak ada habisnya. Namun, murid tunggal mengabaikan kekuatan garis keturunan iblis surgawi dari Dewa Agung dan terus melakukan pembantaian tanpa ampun. Murid tunggal senior terlalu menakutkan. Kapan kakak Feng mengenalnya? Mengapa kita tidak mengetahuinya? Liu Qingyang berkata dengan ketakutan dan kegembiraan. Menyinggung ahli yang menakutkan seperti itu sungguh bodoh. Mi Dishen berkata dengan dingin. Dia memandang Dewa Utama Agung, tujuh Dewa Utama Agung, dan yang lainnya sambil mencipir. Bahkan Dewa Utama pun tidak berdaya. Yang menunggu mereka hanyalah kematian. Lei Tianyan berkata dengan dingin. Para ahli dari berbagai vaksi diam-diam senang bahwa mereka memilih untuk berpihak padanya. Jika mereka menjadi musuh Feng Wuchen, mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan murid tunggal. Satu demi satu, mereka menghilang. Tujuh Dewa Utama dan roh sesepuh mereka telah hancur total. Hati dan jiwa mereka diliputi rasa takut. Sekarang, giliran para tetua. Jika saya tidak menunjukkan beberapa trik, Anda akan selalu berpikir bahwa Anda sangat mampu, kata murid tunggal itu dengan dingin. Mendengar kata-kata murid tunggal, para tetua di bawah tujuh Dewa Utama semuanya ketakutan. Beberapa sesepuh bahkan segera melarikan diri. Ingin pergi, itu terlalu bodoh. Murid tunggal mencibir dengan nada menghina. Dia melambaikan tangannya, dan pisau tangan energi hitam yang menakutkan terbang keluar. Bum-bum-bum. Bas dengungan. Dalam sekejap mata, pisau tangan energi hitam tidak memberikan kesempatan kepada sesepuh untuk bereaksi. Itu melintas, dan beberapa sesepuh langsung berubah menjadi kabut darah dan menghilang. Berani sekali kamu. Aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Wajah Dewa Agung tampak garang. Mata merahnya dipenuhi niat membunuh. Kekuatan garis keturunannya yang menakutkan sebenarnya meningkat beberapa tingkat. Jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu dulu. Kata murid tunggal dengan dingin. Mutiara darah. Dewa utama meraung dengan marah. Dia segera mengeluarkan artefak sucinya, dan kekuatan tempurnya meningkat pesat. 2073 Bas, bas. Kekuatan Dewa Agung melonjak. Dalam sekejap mata, dia telah mencapai puncak Dewa Guru Agung bintang 9, atau bahkan lebih tinggi. Gelombang udara yang ganas menyapu seperti tsunami. Seluruh tujuh alam Dewa berguncang seolah-olah akhir dunia telah tiba. Melihat serangan Dewa Guru Agung, tujuh guru besar dan para tetua mereka tidak bisa menahan nafas lega. Namun, Dewa Agung telah dilukai oleh Santong di pertempuran sebelumnya, dan lukanya belum sembuh. Kekuatan tempurnya saat ini tidak sekuat sebelumnya. Meskipun Dewa Agung tidak sekuat Santong, selama kita bisa menghabiskan kekuatan Santong, kita punya kesempatan untuk membunuhnya. Kaisar Jiwa Surgawi mengertakan gigi dan menatap Santong. Kaisar Jiwa Surgawi benar, kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Kaisar Jiwa Spektral menyetujui dengan lembut. Zan Wuji menekan rasa takut di hatinya dan berkata, jangan bertindak gegabuh. Santong bisa memusnahkan kita dengan lambayan tangannya. Jangan meremehkan dia, besiaplah. Tua, kamu telah mengasingkan diri selama ini, tetapi kultifasimu belum banyak membaik. Kamu bahkan belum pulih dari cederamu sebelumnya. Aku sama sekali tidak peduli dengan kekuatan kecilmu. Santong mencibir dengan nada menghina. Dia sama sekali tidak menganggap serius Dewa Agung. Begitu dia selesai berbicara, Santong perlahan melonggarkan cengkramannya di leher Dewa Tuhan Agung. Penghinaan di wajahnya semakin meningkat. Jika Santong tidak melonggarkan cengkramannya, Dewa Agung tidak akan bisa melepaskan diri. Pergi ke neraka. Saat Santong melonggarkan cengkramannya, Dewa Agung tiba-tiba meraung. Dia menyerang dengan telapak tangannya tanpa ampun. Serangannya sangat ganas dan memiliki aura yang tak terkalahkan. Kekuatan mengerikan meletus seketika, menyebabkan orang-orang dari berbagai kekuatan menjadi sangat ketakutan. Dewa Agung mengharumkan namanya sebagai penguasa tujuh alam Dewa. Kekuatannya sangat menakutkan. Ledakan. Uff. Namun, saat Dewa Agung menyerang, Santong telah menyerang dengan tinjunya dengan kecepatan yang lebih mengerikan. Dengan ledakan, ekspresi Dewa Agung berubah drastis. Kemudian, dia memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya melesat seperti bola meriam. Apa, apa, kekuatan macam apa ini? Dewa Tuhan Agung terkejut. Kekuatan pukulan itu membuatnya merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan hancur. Hanya satu pukulan saja sudah cukup untuk menyebabkan kerusakan besar pada penguasa tujuh alam Dewa. Tuan Tuhan yang Agung, ketujuh Dewa dan yang lainnya, Guru Agung, berteriak. Pada saat itu, harapan ketujuh Overgod dan para tetua benar-benar padam. Hati mereka sudah tenggelam ke dasar. Tuan dari tujuh alam ilahi dikalahkan oleh senior ini hanya dengan satu pukulan. Mata macan tutul liar membelalak kaget. Long, nitian tercengang. Satu pukulan dapat melukai Dewa Agung dari tujuh alam Dewa. Kekuatan macam apa itu? Kekuatan kuno orang ini sangat menakutkan. Ini jauh lebih kuat dari sepuluh kekuatan kuno besar Feng Wuchen. Wajah kera iblis bermata tiga dipenuhi rasa takut. Ia memandang Santong seolah-olah sedang melihat setan. Pukulan senior Santong barusan jauh lebih kuat dari yang terakhir kali. Kita bahkan tidak bisa membayangkan level apa yang telah dia capai. Pemusnahan Kaisar mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Dia sangat terkejut. Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, bajingan tua itu, Dewa Agung, pasti sudah mati. Kaisar Naga berkata dengan mulut terbuka lebar. Tinju Santong dipenuhi rasa kagum. Kakak Feng, apakah kamu sangat akrab dengan senior ini? Ling Xiao Xiao mau tidak mau melihat ke arah Feng Wuchen dan bertanya. Xiao Xiao, setelah ini selesai, aku akan menjelaskan semuanya padamu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Apapun yang terjadi, Feng Wuchen selalu memperlakukan Ling Xiao Xiao dengan lembut. Mem, Ling Xiao Xiao mengangguk pelan. Ling Xiao Xiao sangat percaya pada Feng Wuchen. Dia tidak meragukannya sama sekali. Dewa Agung dengan paksa menstabilkan dirinya. Dia memandang Santong dengan kaget dan tidak percaya. Terakhir kali, saya hanya bermain-main. Saya ingin melihat keterampilan seperti apa yang Anda, penguasa tujuh alam ilahi, miliki. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa bersaing dengan saya? Santong mencibir dengan jijik. Wajahnya dipenuhi arogansi. Mendengar ini, wajah Dewa Guru Agung menjadi ganas lagi. Dia sangat marah sampai paru-parunya akan meledak. Santong, apa menurutmu aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Dewa Agung mengertakan gigi dan menatap Santong seperti ular berbisa. Oh, apakah begitu? Kalau begitu tunjukkan padaku apa yang bisa kamu lakukan padaku. Aku hanya akan memberimu satu kesempatan. Santong mencibir. Kata-kata terakhirnya dingin dan penuh dengan niat membunuh. Dari perkataan Santong, siapapun bisa membayangkan betapa mengerikannya cara Santong yang kejam dan tanpa ampun. Apakah menurutmu aku tidak memiliki keahlian khusus untuk menjadi Dewa Agung dari tujuh alam ilahi? Dewa Agung berteriak dengan marah. Hentikan omong kosongmu. Kamu hanya punya satu kesempatan. Dia kemudian menyapukan tatapan dinginnya ke tujuh Dewa Utama dan melanjutkan, setelah aku selesai dengan sampah ini, giliranmu. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Kemanapun kamu lari, aku akan lari. Akan dapat menemukanmu. Ledakan. Kata-kata Santong bagaikan sambaran petir. Mereka meledak di telinga uji dan yang lainnya. Keputus asaan dan ketakutan kembali muncul di wajah mereka. Tidak diragukan lagi ini merupakan hukuman mati bagi mereka. Menjelekkan. Dewa Agung meraung. Cahaya hitam menyala, dan kekuatan tempurnya melonjak. Dewa Agung menyipitkan matanya dan menatap Santong. Dia berteriak, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan leluhur iblis surgawi. Kekuatan leluhur iblis surgawi, Santong mengerutkan kening. Setelah mengetahui bahwa itu adalah kekuatan leluhur iblis surgawi, Santong menjadi serius. Kekuatan leluhur, wajah Feng Wuchen menjadi gelap. Seni iblis surgawi, kelahiran kembali jiwa iblis. Dewa Agung meraung lagi. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya, dan lingkaran hitam muncul dari kepala Dewa Guru Agung. Itu langsung berubah menjadi tengkorak putih. Itu memancarkan aura demonisasi yang menakutkan. Aneh dan menakutkan. Aura kuno, apakah dia memanggil jiwa iblis? Santong mengerutkan kening lagi. Tengkorak putih itu memancarkan aura kuno. Kekuatannya sangat menakutkan. Bas, bas. Detik berikutnya, tengkorak putih mengerikan itu menyatu ke dalam tubuh Tuhan Agung, dan kekuatan yang lebih mengerikan melonjak dengan liar. Alam Dewa Utama bergetar hebat sekali lagi, dan aura Dewa Agung melonjak dengan liar. Gelombang udara yang bergejolak menyebabkan ruang gelap berjatuhan seperti gelombang yang mengamuk. Banyak pembangkit tenaga listrik yang menyaksikan pertempuran dari jauh merasa sulit untuk membuka mata mereka. Tubuh mereka bahkan terdorong mundur oleh ganasnya gelombang udara. Dalam sekejap, aura Dewa Guru Agung benar-benar melampaui aura Santong. Jiwa iblis telah menyatu dengannya. Wajah Feng Wuchen menjadi gelap. Kekuatan Dewa Guru Agung telah meningkat pesat. Kekuatan ini sangat menakutkan, kata Long Zantian dengan serius. Long Tian Chou mengerutkan kening. Aku rasa dia punya jurus yang lebih kuat. Aku tidak menyangka dia bisa memanggil jiwa iblis leluhur. Santong berkata dengan dingin, meskipun budidaya seni iblis surgawi orang tua ini tidak begitu bagus, dia masih bisa menggunakan jiwa iblis untuk mendapatkan kekuatan kuno. Aku tidak menyangka dia masih memiliki kartu truf yang begitu kuat. Santong, saya telah memerintah tujuh alam surgawi selama bertahun-tahun. Anda adalah orang pertama yang memaksa saya sampai ke titik ini. Berikan aku hidupmu. Dewa Tuhan Agung meraung dengan ganas, niat membunuhnya melonjak. 2074 Dewa Agung telah memerintah tujuh alam dewa selama bertahun-tahun, mengandalkan kekuatannya. Dia benar-benar memenuhi reputasinya. Dalam pertarungan sebelumnya dengan Santong, Dewa Agung tidak menggunakan kekuatan aslinya karena dia tidak ingin terlalu menyinggung Santong. Menyinggung seorang ahli yang menakutkan adalah keputusan yang bodoh. Namun, sekarang berbeda. Pertempuran hebat telah terjadi. Jika Dewa Agung ingin melenyapkan Feng Wuchen, dia harus berurusan dengan Santong. Karena mereka sudah terjatuh, Dewa Agung tidak punya alasan untuk menahan diri. Kekuatan Dewa Guru Agung telah meningkat. Ini adalah kekuatan kuno. Itu hebat. Aura Dewa Guru Agung telah melampaui aura Santong. Aku tidak mengira Dewa Agung telah menahan diri selama ini. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya di pertarungan sebelumnya. Kesempatan kita ada di sini. Begitu Santong terluka, kami akan segera menyerang. Kekuatan mengerikan dari Dewa Agung langsung membuat ketujuh Dewa melihat fajar kemenangan. Mereka tidak bisa mengendalikan kegembiraan mereka seolah-olah mereka telah melihat kematian tragis Santong. Kekuatan benda tua ini telah meningkat terlalu banyak. Aura ini bahkan lebih menakutkan daripada saat dia bertarung dengan Senior Santong. Kaisar Mi mengerutkan kening dalam-dalam, wajah lamanya serius. Menzentian menekan rasa takutnya dan berkata, setelah bergabung dengan jiwa iblis, bajingan tua ini telah memperoleh kekuatan kuno. Saya tidak tahu apakah Senior Santong dapat mengalahkannya. Bajingan tua ini punya kartu truf. Apakah Senior Santong tidak punya? Siapa yang tahu jika Santong menggunakan kekuatan penuhnya sekarang? Mi Yuan berkata dengan suara rendah. Semua orang kaget saat mendengar kata-kata Mi Yuan. Mungkinkah ini bukan kekuatan Santong yang sebenarnya? Mereka tidak berani membayangkannya. Mereka tidak dapat membayangkannya. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Saat raungan kemarahan Dewa Agung jatuh, tiba-tiba terdengar ledakan keras. Tubuhnya berubah menjadi sambaran petir hitam dan ditembakkan. Auranya melonjak. Kemana pun dia lewat, kekosongan itu bergetar hebat. Sambaran petir hitam sepertinya ingin membelah ruang gelap menjadi dua. Dewa Agung tiba dalam sekejap mata dan menghantamkan telapak tangannya ke arah Santong. Kekuatan mengerikan itu membuat seseorang merasa seolah dia tak terkalahkan. Menghadapi serangan sengit dan tanpa ampun dari Dewa Guru Agung, ekspresi Santong tidak berubah. Pada saat yang sama, dia menghadapinya dengan telapak tangannya. Ledakan. Berdengung. Kedua telapak tangan bertabrakan dengan keras, dan dengan ledakan keras, kekuatan tabrakan yang mengerikan menyapu ke segala arah. Gelombang kejut yang menakutkan sekali lagi memaksa orang-orang di kejauhan untuk mundur, dan ruang alam Dewa Utama bergetar hebat. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Meskipun kita berada sangat jauh, kita tidak dapat menahan tekanan ini, kata Yan Long dengan kaget. Wajahnya pucat. Saya tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Saya merasa seperti tidak bisa menggerakkan tubuh saya. Long Kinghun mengatupkan giginya. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Semua orang di Kuil Naga juga sama. Jika bukan karena Slaidi dan ahli top lainnya yang berdiri di depan mereka, mereka akan terluka parah atau bahkan terbunuh. Namun, meskipun Dewa Agung telah melepaskan kekuatan yang lebih menakutkan dan bahkan memiliki kekuatan era kuno, serangan telapak tangan ini masih tidak mampu memaksa santong mundur bahkan setengah langkah. Bagaimana kekuatanku? Dewa Agung bertanya dengan dingin. Meski mata tunggal telah memblokir serangan tersebut, setidaknya kekuatan mata tunggal belum mampu melukainya. Bum-bum-bum. Dengeng dengungan. Saat serangan telapak tangan mendarat, Dewa Agung segera melancarkan serangan yang heboh. Pertarungan tangan kosong yang intens terjadi. Ledakan yang memekakan telinga terdengar tanpa henti, mengguncang langit dan bumi. Gelombang riak energi yang sangat merusak menyapu tanpa hambatan, tanpa ampun menghancurkan ruang alam Dewa Utama. Pertarungan antara dua guru besar bintang sembilan puncak menyebarkan kekuatan mereka tanpa ampun, dan seluruh alam Dewa Guru berubah tanpa bisa dikenali. Kekuatan destruktif yang mengerikan adalah pemandangan yang mengerikan. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri ketakutan. Tuan, Tuan besar, Dewa dapat bersaing dengan si mata tunggal sekarang. Tujuh guru besar dan sesepuh mereka sangat gembira. Namun, mereka tidak menyadari bahwa ekspresi si mata tunggal tidak berubah sama sekali dalam pertarungan sengit tersebut. Dia menghadapi kekuatan Dewa Agung tanpa tekanan apapun. Di sisi lain, Dewa Agung tidak bisa menekan mata tunggal bahkan dengan serangannya yang heboh. Saat pertarungan berlangsung, Dewa Agung perlahan-lahan dirugikan akibat serangan si mata tunggal yang ganas. Dia tidak bisa menekan si mata tunggal sama sekali dengan berbagai mantranya. Sebaliknya, dia menghabiskan banyak tenaganya. Mantra mengerikan itu sepertinya tidak mampu melukai mata tunggal. Dari awal hingga akhir, si mata tunggal sama sekali tidak terluka. Auranya masih pada puncaknya, atau bahkan lebih kuat. Mengapa kekuatan mata tunggal semakin kuat? Apakah dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya? Auranya tidak melemah sama sekali. Setelah bentrokan itu, Dewa Agung dikirim terbang. Ekspresi suram muncul di wajahnya sekali lagi. Satu mata bisa melihat ekspresi Dewa Agung hanya dengan sekali pandang. Kekuatanmu telah meningkat cukup banyak, namun kamu masih belum melangkah ke alam pengudusan. Bahkan dengan perpaduan jiwa iblis leluhur dan kekuatan kuno yang kamu peroleh, kamu masih belum mencapai alam pengudusan. Si mata tunggal masih mencibir dengan nada menghina. Di mata satu mata, apakah Dewa Agung meningkatkan kekuatannya atau tidak, semuanya sama saja. Pengudusan Ekspresi Tuhan Besar Dewa berubah. Serangan ganasnya mau tidak mau berhenti sejenak. Sepertinya kamu juga tahu tentang alam pengudusan. Itu adalah alam terkuat di tujuh alam dewa. Sayangnya, menurut apa yang aku tahu, tidak banyak di tujuh alam dewa yang bisa masuk ke alam pengudusan, termasuk kamu. Kata si mata tunggal sambil menyeringai mengejek. Kamu, kamu berada di alam pengudusan. Dewa Guru Agung bertanya dengan tidak percaya. Wajah lamanya agak linglung. Si mata tunggal tersenyum bangga dan tidak menjawab. Namun, jelas bahwa mata tunggal telah melangkah ke alam pengudusan. Melihat cibiran bangga si mata tunggal, Dewa Agung sangat yakin bahwa si mata tunggal telah melangkah ke alam pengudusan. Sangat baik, saya akan menggunakan mata tunggal untuk menerobos kemacetan. Siapa tahu, saya mungkin akan melangkah ke alam pengudusan. Tuan Agung Tuhan berpikir dalam hati. Mata lamanya menjadi lebih ganas. Namun, saat Dewa Agung hendak melancarkan serangan yang lebih ganas, ekspresinya berubah drastis. Si bermata tunggal perlahan-lahan mengulurkan lengan kanannya dan mengarahkan jari telunjuknya ke Dewa Agung di kejauhan. Terlebih lagi, dia sedang mengumpulkan kekuatan yang sangat menakutkan. Aura macam apa ini? Ekspresi Tuan Besar Dewa berubah drastis. Dia, keterampilan macam apa yang akan dia gunakan? Tujuh guru Agung terkejut. Mereka sangat ketakutan. Auranya semakin menakutkan. Ini benar-benar berbeda dari apa yang pernah kita lihat sebelumnya. Kaisar pembunuh tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Aura kuno itu sangat menakutkan. Mungkinkah ini seni suci kuno? Long Tianco dan para ahli lainnya dari generasi tua semuanya sangat terkejut. Single I belum pernah mengeluarkan kartu truf apapun sebelumnya. Ini pasti salah satunya. Sudut bibir Feng Wu Chen sedikit melengkung. Dia sangat menantikannya. Seni suci kuno. Jari marah yang hilang. Mata tunggal itu berteriak pelan. Jari telunjuknya bersinar dengan cahaya merah darah yang cemerlang. Aura yang tak tertandingi itu menyesakkan. Desir. Bas, bas. Sinar cahaya hitam setebal lengan ditembakkan. Itu membawa ledakan sonic yang kuat dan memekatkan telinga. Pembunuh Kaisar dan yang lainnya menutup telinga mereka. Dewa Agung memandangi sinar cahaya hitam yang melampaui kecepatan suara dengan sangat ketakutan. Ketakutan dan ketidakberdayaan yang luar biasa muncul di hatinya. Pengudusan. Pada saat yang sama, di tempat misterius di tujuh alam dewa, tiga pria membuka mata mereka pada saat yang bersamaan. 2075. Ini adalah teknik suci kuno. Wajah Dewa Tuhan Agung dipenuhi teror. Tubuhnya menegang seolah tidak bisa bergerak lagi. Dia sudah bisa merasakan bahaya yang kuat. Namun, tidak ada waktu baginya untuk berpikir. Dia buru-buru mengaktifkan seluruh kekuatannya. Teknik Tuhan. Armor as Mystic. Teknik suci. Perlindungan jiwa iblis. Dewa Tuhan Agung berteriak berturut-turut. Ia langsung membentuk pertahanan ganda. Set. Pah. Di bawah tatapan ketakutan semua orang, cahaya hitam yang sangat menakutkan langsung menghancurkan pertahanan ganda Dewa Agung. Itu menembus dada Dewa Agung. Kekuatan yang mendominasi sangat mengguncang Dewa Utama hingga dia memuntahkan darah. Bagaimana mungkin, wajah Dewa Agung dipenuhi dengan keterkejutan. Rasa sakit yang hebat di dadanya yang ditusuk langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Hai. Ketika mereka melihat ini, para ahli dari berbagai faksi, termasuk tujuh guru besar, tersentak ketakutan. Kilatan petir hitam dengan mudah menghancurkan pertahanan ganda sang Dewa Agung. Kekuatannya yang mengerikan tidak dapat dibayangkan. Tuan Tuhan yang hebat, tujuh tuan besar dan tua-tua berteriak ketakutan. Desir. Bam, bam, bam. Puh, puh. Santong tiba dalam sekejap. Tiga serangan telapak tangan mendarat di dada Dewa Agung. Kekuatan yang mendominasi dan menakutkan mengguncang Dewa Tuhan yang Agung sampai dia memuntahkan darah. Tubuhnya berubah menjadi cahaya hitam dan melesat ke belakang. Tiga serangan telapak tangan sederhana tampak biasa saja, tetapi mengandung kekuatan yang menakutkan. Teknik suci kuno telah melukai Dewa Agung dengan parah. Dengan tiga serangan telapak tangan ini, luka sang Dewa Agung semakin parah. Tuan Tuhan yang hebat, tujuh guru besar dan tetua berteriak ngeri lagi. Tatapan dingin santong menyapu Dewa Tuhan besar yang terluka parah. Dia dengan nada mencemol berkata, Dengan kekuatanmu yang sedikit, kamu ingin menyingkirkan keturunan Dewa Naga. Sekalipun Nenek Moyangmu ada di sini, mereka tidak akan berani mengucapkan kata-kata melanggar hukum seperti itu, apalagi kamu. Dewa Agung yang terluka parah sangat ketakutan hingga dia tidak bisa berkata-kata. Jadi, sangat kuat. Ini terlalu menakutkan. Dia melukai Dewa Agung dengan begitu mudahnya. Huang Yun melebarkan matanya karena ngeri. Dengan kekuatan senior santong, aku khawatir tidak ada seorang pun di tujuh alam Dewa yang bisa menandinginya. Kaisar Slay sangat terkejut, dan suaranya sedikit bergetar. Tuan Besar telah melakukan yang terbaik, tetapi dia tidak hanya tidak dapat menyakiti senior santong sama sekali, dia bahkan terluka parah, kata Ying Wu Feng dengan linglung. Kejutan di hatinya terlihat jelas. Tetua tamu, bagaimana Anda bisa mengenal ahli yang begitu menakutkan? Izan Tian menelan ludahnya dengan ngeri, wajahnya pucat pasi. Kekuatan santong terlalu kuat. Dia begitu kuat sehingga dia tidak terkalahkan. Menatap ketujuh penguasa dan yang lainnya dengan dingin, santong mencibir, sekarang giliranmu. Tujuh overgod dan tetua semuanya ketakutan ketika mendengar kata-kata santong. Tubuh mereka gemetar saat mereka mundur ketakutan. Santong melambaikan tangannya tanpa ragu-ragu, dan kekuatan yang sangat menakutkan langsung menjebak tujuh dewa utama. Jangan bunuh aku, murid tunggal, berhenti, perang abadi menjerit putus asa. Dia sangat menyesal karena ususnya berubah menjadi hijau. Ini sudah berakhir, ini sudah berakhir, kekuatan santong belum habis sama sekali, dan dia sama sekali tidak terluka. Mengapa penatua agung Zai Xing dan yang lainnya belum datang? Dewa utama yang agung sudah terluka parah. Tidak ada orang yang bisa menyelamatkan kita. Kekuatan santong terlalu menakutkan. Siapa lagi yang bisa melawannya? Kaisar jiwa surgawi dan yang lainnya dipenuhi ketakutan dan keputus asaan. Mereka memandang santong seolah-olah sedang melihat iblis dari neraka. Bukankah kamu sangat sombong tadi? Bukankah kamu senang membunuh orang? Mengapa kamu menjadi begitu tidak berguna sekarang? Santong bertanya dengan dingin. Saat dia berbicara, Santong perlahan mengepalkan tangannya. Kekuatan menghancurkan dan merobek yang sangat mengerikan meremas tubuh ketujuh penguasa tanpa ampun. Ah, tujuh penguasa berteriak ketakutan dan putus asa. Mereka berteriak seperti babi yang disembeli. Siapapun tahu bahwa pemilik suara itu sedang menahan rasa sakit yang tak terbayangkan. Menghadapi kekuatan Santong yang menakutkan, ketujuh penguasa sama sekali tidak berdaya. Santong berkata dengan dingin, aku sudah memperingatkanmu terakhir kali. Kamu tidak mendengarkan kata-kataku. Aku akan membiarkanmu perlahan-lahan merasakan rasa takut. Aku juga akan memberitahumu konsekuensi dari menyinggung adikku Feng. Selain itu, aku akan memastikan bahwa kamu tidak akan bisa melupakan konsekuensi dari kejadian hari ini. Kamu tidak akan melupakan apa yang aku katakan bahkan jika kamu menjadi hantu. Santong berkata dengan dingin. Kata-kata Santong sangat menusuk tulang. Semua orang yang hadir ketakutan. Seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam dunia kegelapan. Tidak ada cahaya sama sekali. Keputusasaan mereka tidak terbatas. Pada saat yang sama, hal itu membuat semua orang sadar akan posisi Feng Wuchen di hati Santong. Ah, jeritan ketujuh penguasa menjadi semakin menusuk. Seolah-olah mereka sedang menanggung siksaan di delapan belas tingkat neraka. Detik berikutnya, tubuh ketujuh penguasa mulai berputar. Bisa dibayangkan betapa sakitnya mereka hanya dengan melihatnya. Punggung semua orang yang hadir sudah basah oleh keringat dingin. Mereka semua takut dengan cara brutal Santong. Di bawah tatapan ketakutan semua orang, tubuh ketujuh penguasa terkoyak oleh kekuatan mengerikan Santong. Tidak ada yang bisa membayangkan rasa sakit yang mereka alami. Tubuh mereka dicabik-cabik secara paksa. Hanya jiwa tujuh penguasa yang tersisa. Senior Santong, tolong selamatkan kami. Tolong ampuni kami. Senior Santong, tolong selamatkan kami. Kami tahu kesalahan kami. Kami tidak akan menyusahkan Tuan Feng lagi. Tolong ampuni kami kali ini, Senior Santong. Senior Santong, selama kamu mengampuni kami, kami tidak akan mengeluh meskipun kami harus menjadi budak Tuan Feng. Dengan hancurnya tubuh mereka, roh ketujuh penguasa telah hancur total. Semua pertahanan mereka runtuh. Mereka memohon belas kasihan karena ketakutan. Santong tidak hanya menakuti mereka. Dia benar-benar ingin membunuh tujuh penguasa. Ini karena Feng Wuchen telah mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan satupun dari mereka. Santong mengetahui identitas Feng Wuchen dengan sangat baik. Bahkan jika dia membuat khawatir para ahli dunia suci, Santong tidak takut sama sekali. Ini karena para dewa naga masih memiliki primogenitor yang menakutkan. Aku sudah memberimu kesempatan. Sayang sekali. Kali ini, aku pasti akan membuatmu mendengarkanku. Santong berkata dengan dingin. Saat dia selesai berbicara, gumpalan api telah mengembun di tangan kanannya. Tampaknya, Santong bermaksud membakar jiwa tujuh penguasa menjadi abu. Santong, hentikan. Pada saat ini, sebuah suara tua tiba-tiba berteriak. Desir, 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 desir. Enam sosok muncul pada saat bersamaan. Masing-masing memancarkan aura yang sangat menakutkan. Penatua Agung Zai Xing, Penatua Kedua, Penatua Ketiga, Pelindung Xiaotian, Kepala Domein Batal, Kepala Domein Mengitari Surga. Melihat orang-orang yang datang, ketujuh penguasa sepertinya telah melihat penyelamat mereka. Mereka berteriak dan meronta dengan panik. Orang-orang yang datang adalah tiga tetua agung dan pelindung di bawah penguasa agung. Ada juga Panglima Besar dan Panglima Hebat. Yang terlemah, Kepala Domein Melingkar Surga, adalah penguasa agung bintang empat. Yang terkuat, Zai Xing, adalah penguasa agung bintang delapan. Santong menatap mereka dengan dingin dan mencibir. Beberapa orang lagi datang untuk mati. Karena kalian di sini, kalian semua bisa tinggal. 2076. Tuan Yang Agung, bagaimana lukamu? Mereka berenam baru saja muncul ketika Hui Tian segera melintas ke sisi Tuan Besar. Dia bertanya dengan hormat sambil mendukung Yang Mulia. Aku, aku baik-baik saja, wajah pucat Sang Bagafa masih dipenuhi rasa tidak percaya dan takut. Yang Mulia tidak tahu betapa menakutkannya kekuatan Santong. Pakar paling menakutkan dari kuil agung lor. Kaisar kehancuran mengerutkan kening, tapi dia tidak terlalu khawatir. Seperti yang diharapkan dari penguasa tujuh alam ilahi. Mereka memiliki banyak ahli di bawah mereka. Tujuh Raja Agung hanyalah pion mereka, kata Feng Wu Chen tanpa ekspresi. Kamu benar, Tuan Muda Chen. Terus terang, tujuh dewa yang berlebihan adalah yang bertanggung jawab. Huang Yun sedikit mengangguk. Meskipun ketujuh Raja Agung hanyalah seorang manajer, kekuatan mereka masih bisa menghancurkan banyak ahli dari tujuh alam ilahi, termasuk Kaisar Penghancuran dan yang lainnya. Di sisi lain, Nine Gloo melirik ke arah Tiansa dan bertanya dengan lembut, yang ketiga, mengapa kamu tidak mengatakan bahwa orang ini lebih kuat dari Tuan Yang Agung? Mipo mengerutkan kening dan berkata, dia lebih dari sekedar lebih kuat dari Tuan Yang Agung. Di depannya, Dewa Utama Yang Agung hanyalah seekor semut. Ketika dia mendengar itu, Tiansa menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika Feng Wu Chen dan saya bertemu dengannya, kami hanya tahu bahwa senior Santong sangat menakutkan dan bahwa dia berada di pihak Feng Wu Chen. Saya tidak memiliki kemampuan untuk melihat melalui kekuatannya. Bagaimanapun, tidak ada pembunuh Dewa yang boleh menyinggung Feng Wu Chen. Anak ini mungkin akan memberiku muka, tapi aku khawatir Santong tidak akan melakukannya. Ketika mereka mendengar kata-kata Tiansa, para ahli pembunuh Dewa tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Siapa yang berani menyinggung Feng Wu Chen dengan ahli kuno yang begitu menakutkan? Apakah mereka mempunyai keinginan mati? Kita bahkan tidak bisa melawan tujuh Raja Agung, apalagi ahli dari kuil Raja Agung. Jika bukan karena bantuan senior Santong, konsekuensinya tidak akan terpikirkan, kata Mi Yuan dengan sungguh-sungguh. Kekuatan mereka hanya sementara. Suatu hari nanti kita akan melampaui mereka, kata Feng Wu Chen. Kata-katanya dipenuhi dengan energi yang mendidih. Feng Wu Chen tidak sedang membual. Dengan bantuan Space Ring dan Heaven Dev Ring di Fine Orb, mereka dapat memperkuat kekuatan mereka dalam waktu singkat, termasuk kuil Dewa Naga. Tatapan dinginnya menatap Zai Xing Chen dan yang lainnya, menyebabkan mereka gemetar dan berkeringat dingin. Bahkan Tuan Besar bukanlah tandingan Santong, apalagi mereka. Aku akan memberimu kesempatan. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati? Jika kamu tidak memilih, aku akan membantumu memilih salah satu, kata si bermata satu dengan dingin. Suaranya yang menusuk tulang sangat menakutkan. Pada saat ini, di mata semua orang, Santong bukan lagi seorang ahli kuno, melainkan iblis pembunuh. Tidak ada yang berani berbicara. Seolah-olah seluruh dunia berada dalam keheningan yang mematikan. Napas semua orang ditekan ke tingkat serendah mungkin. Karena kalian semua tidak mau memilih, maka aku akan memilihkan untuk kalian semua. Kata bermata satu dengan dingin. Dia tidak bercanda. Meraih udara, kekuatan yang tak terkalahkan dan menakutkan pertama-tama mengendalikan penatua agung Zai Xing Chen, menakuti tetua itu hingga kehabisan akal. Tuan Santong, harap tunggu. Saat Santong hendak membunuh Zai Xing, sebuah suara keras tiba-tiba terdengar di kehampaan. Pemilik suara itu tidak memiliki sedikitpun kesombongan atau penghinaan. Kemudian, seorang pria parubaya muncul dalam diam. Saat ini, mata semua orang tertuju pada pria parubaya itu. Mereka dipenuhi rasa ingin tahu dan keraguan. Siapa orang ini? Apakah dia salah satu dari tiga ahli yang disebutkan oleh si mata tunggal? Feng Wu Chen menebak dalam hatinya saat dia menilai pria parubaya itu. Itu dia. Wajah lama Zai Xing Chen berubah drastis. Jelas sekali, dia mengenal orang ini. Tuan Qian Hun, tujuh overgot dan yang lainnya berseru. Mendengar seruan tujuh overgot, Feng Wu Chen sedikit mengernyit. Qian Hun, bagaimana mungkin dia? Wajah lama kaisar selayar dan yang lainnya dipenuhi rasa tidak percaya. Pemilik pagoda pembunuh kaisar, apakah kamu mengenalnya? Feng Wu Chen bertanya. Niyuan berkata, tamu tetua, orang ini bernama Qian Hun. Tidak banyak orang di tujuh dunia dewa yang mengetahui keberadaannya. Kami pernah bertemu sekali. Pada saat itu, guru menyempurnakan ramuan penyembuh untuknya. Kekuatan orang ini jauh di atas guru. Guru juga mengatakan bahwa kekuatan Qian Hun lebih menakutkan daripada kekuatan dewa agung. Sepertinya Tuan Mi Hun juga mengetahui bahwa ada keberadaan yang lebih kuat di tujuh dunia dewa. Feng Wu Chen sedikit mengangguk. Hanya ahli top di tujuh dunia dewa yang mengetahui keberadaan Qian Hun. Tidak ada orang lain yang pernah mendengar tentang dia. Qian Hun, dewa agung terkejut. Jejak ketakutan melintas di matanya. Santong melirik Qian Hun dan mencibir. Akhirnya, seorang ahli Saint Transformation muncul. Apa, Anda muncul sekarang? Apakah Anda mencoba menyelamatkan hidup mereka? Itu benar. Qian Hun tersenyum tipis. Apa kamu yakin? Tatapan Santong berubah menjadi menakutkan. Ekspresi Qian Hun tidak berubah. Dia tersenyum tipis dan berkata, Sejujurnya, aku bukan lawanmu. Pertama kali kamu bertarung dengan Great Over God, aku tahu kamu lebih kuat dariku. Lebih kuat dari Qian Hun. Dewa agung, Zai Xing Chen, dan yang lainnya bertanya. Santong memandang Qian Hun dengan penuh minat dan bertanya, Lalu mengapa kamu ada di sini? Qian Hun tersenyum tipis. Saya di sini untuk menyampaikan beberapa patah kata. Jika menurut Anda itu masuk akal, saya harap yang mulia Santong dapat menerimanya. Jika tidak, saya tidak akan menghentikan Anda. Qian Hun memandang Feng Wu Chen dan tersenyum sopan. Ini pasti Tuan Feng, kan? Saya pernah mendengar sedikit tentang Tuan Feng. Apa yang ingin Anda katakan? Feng Wu Chen bertanya. Dia bisa melihat bahwa Qian Hun tidak memiliki niat buruk. Dewa Naga dan Ras Iblis Surgawi selalu berselisih. Namun, sudah bertahun-tahun berlalu. Mereka tidak boleh meneruskan dendam mereka kepada generasi muda. Tuan Feng adalah keturunan Dewa Naga. Itu salah mereka kalau Overgod Agung ingin menyingkirkanmu. Mereka pantas menerima nasibnya hari ini. Qian Hun berkata dengan lemah. Sepertinya kamu tahu banyak tentang Dewa Naga. Feng Wu Chen tersenyum. Saya pernah mendengarnya dari Nenek Mo yang Ras Monyet Ilahi. Qian Hun tersenyum. Gui Ying menggunakan cara tercelah untuk mengancam Tuan Feng. Saya tahu bahwa Tuan Feng tidak ingin memulai perang, tetapi dia terpaksa melakukannya. Namun, Gui Ying sudah mati, dan Yang Mulia Santong telah membunuh banyak ahli dan membuat mereka membayar harganya dengan darah. Qian Hun melanjutkan, Tuan Feng, Anda harus tahu tentang dunia ilahi luar angkasa. Dunia ilahi luar angkasa dan tujuh dunia ilahi sedang berselisih. Jika Tuan Feng mengizinkan Yang Mulia Santong membunuh Dewa Agung dan yang lainnya, itu akan melemahkan tujuh dunia ilahi. Ketika kedua dunia berperang, banyak penggarap yang akan mati. Mendengar ini, Feng Wu Chen sedikit mengernyit. Kata-kata Qian Hun masuk akal. The Great Over God dan yang lainnya memang memiliki kekuatan yang menakutkan. Jika mereka mati hari ini, dunia ilahi luar angkasa akan tiba-tiba menyerang tujuh dunia ilahi. Pada saat itu, tujuh dunia ilahi akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ekspresi pemusnahan Kaisar dan para ahli top lainnya menjadi sangat serius. Dunia ilahi luar angkasa memiliki jumlah ahli yang sama banyaknya dengan jumlah awan di langit. Mereka lebih kuat dari tujuh dunia ilahi. Dalam pertempuran hari ini, banyak ahli yang tewas. Sekarang perang akan segera dimulai, kuharap Tuan Feng akan melakukannya. Pertimbangkan gambaran yang lebih besar. Kata Qian Hun 2077 Tuan Santong, bagaimana menurut Anda? Qian Hun memandang Santong. Dia tahu betul bahwa jika Feng Wuchen dan Santong tidak setuju, dia tidak bisa menghentikan pertempuran hari ini. Saudara Feng, orang ini banyak bicara. Haruskah kita membunuhnya? Santong memandang Feng Wuchen dan bertanya, seolah dia tidak mendengar Qian Hun sama sekali. Pada saat ini, tatapan semua orang, termasuk Tuan Besar dan yang lainnya, segera beralih ke Feng Wuchen. Feng Wuchen memandang Qian Hun, dan senyuman tipis muncul di wajah tanpa ekspresi. Senyuman tipis Feng Wuchen membuat Qian Hun tidak bisa melihatnya. Tuan Feng, apa maksudmu? Qian Hun mau tidak mau bertanya. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, aku bisa merasakan dua jenis aura pada dirimu. Yang satu milikmu. Demi aura yang lain, aku akan melepaskannya kali ini, tapi tidak akan ada waktu berikutnya. Qian Hun kaget saat mendengar itu. Kata-kata Feng Wuchen mengejutkannya. Feng Wuchen benar, Qian Hun memang memiliki dua jenis aura, tapi tidak ada yang tahu setelah bertahun-tahun. Tapi aura macam apa yang bisa membuat Feng Wuchen menyerah untuk membunuh Tuan Besar dan yang lainnya? Dua jenis aura, Mi Di, Mi Yuan, dan yang lainnya saling berpandangan. Mereka sepertinya tidak merasakan dua jenis aura pada Qian Hun. Lei Tianyan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bisa merasakan kedua jenis aura itu. Apakah Feng Wuchen sengaja mengatakan itu? Aura itu adalah, Matt Leopard mengerutkan kening. Dia bisa merasakan aura jenis lain pada Qian Hun. Heaven Deforming Tiger menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu aura apa itu. Tersembunyi dengan sangat baik. Auranya sangat aneh. Jika kita bukan binatang ganas kuno, kita tidak akan bisa mencium baunya, kata Kera Iblis bermata tiga dengan suara rendah. Di antara mereka yang hadir, hanya Feng Wuchen dan macan tutul liar yang bisa mencium aura lain dari Qian Hun, tapi mereka tidak tahu apa itu. Feng Wuchen memandang Dewa Agung dan yang lainnya. Feng Wuchen berkata, saya harap semua orang dapat mendengarkan saya dengan jelas. Saya tidak bercanda, saya tidak ingin melihatnya lain kali. Tentu saja, Anda dapat mencobanya lagi. Semua orang yang hadir tahu bahwa jika bukan karena kemunculan seribu roh, Dewa Guru Agung dan yang lainnya akan mati hari ini. The Great Sovereign dan yang lainnya bahkan tidak berani kentut. Anggaplah dirimu beruntung. Santong mencibir, kamu bisa menghindari kematian, tapi kamu tidak bisa lepas dari hukuman. Huh. Mata tunggal memadatkan kekuatan yang menakutkan, dan tinjunya bersinar dengan cahaya hitam. Seluruh alam Dewa Utama bergetar hebat. Kekuatan ini jelas merupakan kekuatan paling menakutkan yang pernah dikeluarkan oleh si mata tunggal. Seperti yang diharapkan, dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Penguasa Agung benar-benar ketakutan. The Great Sovereign Star Placker, Tujuh Great Sovereign, dan yang lainnya sangat ketakutan. Wajah pucat mereka dipenuhi ketakutan. Ketakutan ini terukir dalam dilubuk jiwa mereka. Aura yang menakutkan. Di seluruh alam Dewa, selain dua hal lama itu, tidak ada yang pernah membuatku merasa begitu tidak berdaya. Terlebih lagi, sekarang bahkan lebih intens. Kekuatan orang ini telah jauh melampaui alam transformasi suci. Dia seharusnya belum muncul di alam Dewa. Kian Hun mengerutkan kening dalam-dalam, tidak berani menyerang sama sekali. Kalian semua, mati. Satu mata mencibir, lalu meninju. Melihat sikap si mata tunggal, penguasa agung dan yang lainnya ketakutan. Mereka dipenuhi rasa takut dan putus asa. Mereka ingin lari tetapi tidak berani. Namun, pukulan single air tidak memiliki kekuatan sama sekali. He he, aku hanya membuatmu takut. Jangan takut. Si mata tunggal mencibir, mengejek. Daripada menakut-nakuti, itu lebih merupakan peringatan dan intimidasi. Mendengar ini, penguasa agung yang ketakutan dan yang lainnya sangat marah hingga paru-paru mereka akan meledak, tetapi mereka tidak berani melakukan apapun. Cukup, bawa orang-orangmu dan pergilah. Si mata tunggal melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Ayo pergi. Sang penguasa agung buru-buru berkata, dalam sekejap mata, lusinan ahli yang tersisa semuanya menghilang. Tidak ada yang berani tertinggal. Siapa yang tahu kalau si mata tunggal tiba-tiba menimbulkan masalah. Penguasa agung dan yang lainnya telah kalah total dalam pertempuran ini. Pertempuran telah berakhir. Kamu masih belum berangkat. Apakah Anda membutuhkan saya untuk mengirim Anda pergi? Satu mata menatap Qianhun dan berkata dengan tidak senang. Sepertinya dia tidak bahagia karena Qianhun telah merusak kebaikannya. Qianhun tertawa datar, lalu menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuan Feng, Tuan mata tunggal, saya permisi dulu. Tunggu, Feng Wuchen buru-buru menghentikannya dan bertanya, kedua dunia sedang berperang. Maukah Anda mengambil tindakan? Tuan Feng, dunia ilahi luar angkasa juga memiliki ahli transformasi sage. Qianhun membuang kalimat ini dan menghilang tanpa jejak. Seolah-olah dia tidak pernah muncul. Qianhun adalah ahli transformasi sage. Dari cara dia menyapa Feng Wuchen, terlihat bahwa Qianhun sangat mewaspadai kekuatan mata tunggal. Kalau tidak, dia tidak akan bersikap sopan di depan Feng Wuchen. Pakar transformasi sage, kata-kata Qianhun menimbulkan keributan. Semua orang sangat terkejut. Pakar transformasi sage, rana apa itu? Ada ahli transformasi sage yang berada di atas dewa yang berdaulat. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Para ahli dari berbagai dunia kaget dan penasaran. Kaisar pemusnahan mengerutkan kening dan berkata, Guru benar. Ada alam di atas dewa yang berdaulat agung yang disebut transformasi petapa. Sangat disayangkan bahwa guru tidak dapat melangkah ke alam transformasi sage sesuai keinginannya. Melihat ketujuh dunia ilahi, berapa banyak orang yang bisa masuk ke alam dewa yang berdaulat. Belum lagi ranah sage transformation. Bahkan dewa agung yang berdaulat belum mampu melangkah ke alam transformasi sage setelah bertahun-tahun. Mi Yuan menggelengkan kepalanya sedikit. Alam menakutkan itu berada di luar jangkauannya. Pemusnahan Kaisar dan yang lainnya adalah murid langsung Mi Hun, tetapi mereka masih terjebak di alam dewa yang berdaulat setelah bertahun-tahun. Jelas sekali betapa sulitnya untuk melangkah ke alam dewa yang berdaulat. Tidak perlu membicarakan tentang dunia sage transformation. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah keberadaan yang legendaris. Saya sangat berterima kasih. Terima kasih para senior atas bantuan Anda. Feng Wuchen sangat berterima kasih. Setelah Qian Hun pergi, Feng Wuchen memandang para ahli dari berbagai dunia. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Tetua tamu, kamu terlalu baik. Kamu memberi kami cincin luar angkasa dan bola ilahi yang menentang surga. Bagaimana kami bisa hanya berdiam diri dan menyaksikan bantuan yang begitu besar? Tetua tamu, kami berteman baik dengan pemilik pagoda pemusnahan Kaisar. Jika pagoda tersebut bermasalah, kami pasti akan membantu. Merupakan kehormatan bagi kami untuk dapat membantu tamu tetua. Para ahli dari berbagai dunia sangat sopan. Saat ini, tidak sesederhana rasa hormat. Itu adalah ketakutan. Santong sendirian membantai puluhan ribu ahli dengan lambayan tangannya. Dia telah dengan paksa menghancurkan tubuh tujuh penguasa agung dan melukai dewa penguasa agung dengan parah. Kekuatan mengerikan seperti itu sudah cukup untuk menakuti para ahli dari berbagai dunia. Orang-orang yang hadir bukanlah orang bodoh. Mereka semua dapat melihat bahwa Santong, seorang ahli yang menakutkan, berada di bawah komando Feng Wuchen. Setelah mengobrol sebentar, Feng Wuchen pergi bersama orang-orang dari kuil Dewanaga. Setelah dua pertempuran besar, Feng Wuchen sangat yakin bahwa penguasa agung dan yang lainnya tidak akan berani menyerang lagi kecuali seseorang dari dunia suci datang. Dengan cara ini, kuil Dewanaga akan dapat memperluas kekuatannya tanpa rasa khawatir. 2078 Kuil Dewanaga sudah tidak ada lagi. Dalam radius 100 ribu kaki, semua gunung abadi telah berubah menjadi abu. Mutiara hantu yang diam-diam digunakan oleh spirit shadow saat itu mengandung kekuatan perang abadi. Justru karena itulah ia memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Melihat kuil Dewanaga yang menghilang tanpa jejak, semua orang tercengang. Apakah kita pergi ke tempat yang salah? Di mana, kuilnya? Liu Qingyang berkata dengan heran, tubuhnya menegang. Apakah mataku sedang mempermainkanku? Mengapa kuil Dewanaga hilang? Apakah seseorang menghancurkan kuil Dewanaga? Zhang Junlan membuka matanya lebar-lebar, ekspresi bingung di wajahnya. Ling Xiao Xiao membuka lebar mata indahnya dan bertanya dengan kaget, kakak Feng, di mana naga? Kuil Dewanaga, kenapa hilang? Ini adalah kuil Dewanaga, tapi aku tidak tahu apa yang terjadi, seluruh gunung abadi menghilang, kata Bai Litian Rilem sambil mengerutkan kening. Semua orang dengan cepat mengingat penampilan Longsun. Feng Wuchen menyuruh semua orang bersembunyi di pagoda semesta, lalu muncul di atas pagoda dewa. Sesuatu pasti telah terjadi selama periode ini. Pada saat ini, tatapan semua orang memandang Feng Wuchen. Bas, bas. Feng Wuchen mendesak kekuatan waktu saat dia melakukannya. Kekuatan tirani yang tak tertandingi meletus. Feng Wuchen berkata, kuil Dewanaga telah dihancurkan oleh Spirit Sado. Seperti yang diharapkan, Feng Kianyang menghela nafas ringan. Bei Dou Yan mengertakan gigi dan berkata dengan marah, Huh, layani dia dengan benar untuk dijadikan abu oleh Senior Sang Tong. Feng Wuchen melambaikan tangannya, kekuatan yang sangat kuat meletus. Pusaran energi yang sangat besar muncul di kehampaan. Di bawah siklus waktu, semua orang melihat kuil Dewanaga yang menjadi abu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, pulih sedikit demi sedikit. Adegan itu sangat ajaib, sangat berdampak secara visual. Melihat kuil Dewanaga dikembalikan ke keadaan semula, semua orang bersorak kegirangan. Feng Wuchen melambaikan tangannya lagi. Pagoda semesta terbang tinggi ke langit, langsung berubah menjadi pagoda besar. Kakak Feng, aku akan kembali berkultivasi. Liu Qingyang berkata dengan penuh semangat. Dia adalah orang pertama yang memasuki pagoda semesta. Zhang Junlan dan yang lainnya juga memasuki pagoda semesta satu demi satu. Setelah mengalami pertempuran ini, Liu Qingyang dan yang lainnya telah melihat terlalu banyak pembangkit tenaga listrik. Hati mereka menderita pukulan berat. Pada saat yang sama, keinginan kuat untuk berkultivasi dengan sekuat tenaga muncul dalam diri mereka. Feng Wuchen sama sekali tidak senang, tapi diam-diam dia senang karena dia memiliki kekuatan waktu. Kalau tidak, Istana Dewanaga tidak akan bisa pulih secara instan. Kakak Feng, ada apa? Merasakan ekspresi Feng Wuchen yang agak suram, Ling Xiao-Xiao bertanya dengan suara rendah. Aku baik-baik saja. Aku hanya merasa sedikit lelah. Feng Wuchen tersenyum tipis. Tidak peduli apa, dia selalu lembut pada Ling Xiao-Xiao. Sekalipun ada masalah besar, Feng Wuchen tidak ingin Ling Xiao-Xiao mengkhawatirkannya. Chen Er, istirahatlah dengan baik jika kamu lelah, kata Xiao-Qing Ching dengan prihatin. Aku tahu, Bu. Feng Wuchen tersenyum. Melihat semua orang kembali, senyuman di wajah Feng Wuchen berangsur-angsur menghilang. Jika saya memiliki kekuatan yang cukup hari ini, semua ancaman tidak akan menjadi ancaman. Penduduk Istana Dewanaga tidak akan berada dalam bahaya. Santong tidak akan diancam karena aku, dan aku tidak akan berubah pikiran karena perkataan Qian Hun. Pada akhirnya, aku masih terlalu lemah. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Meski dia terlihat tanpa ekspresi, dia menyalahkan dirinya sendiri. Memang benar, jika Feng Wuchen cukup kuat, Feng Wuchen dapat melenyapkan Tuan Besar dan yang lainnya sepenuhnya. Tanpa Tuan Besar dan yang lainnya, dia masih bisa bertarung melawan dunia ilahi luar angkasa. Berat, apakah kamu merasa tidak berdaya? Apakah Anda tidak mau menerima ini? Apakah kamu pikir kamu sampah? Tawa dingin Chaos Blood Devil tiba-tiba terdengar. Akalinya, Feng Wuchen tidak tahu harus menjawab apa. Sebagai binatang buas kuno, iblis darah kekacauan melihat sekilas ketidakberdayaan dan kengganan Feng Wuchen. Setelah hening lama, mata Feng Wuchen kembali dipenuhi keyakinan. Dia menyeringai. Semakin saya tidak berdaya, semakin saya tidak mau, semakin saya harus berkultivasi. Nasib saya ada di tangan saya sendiri, bukan? Dengan itu, Feng Wuchen menghilang ke udara sambil berpikir. Setelah pertempuran ini, tujuh dunia ilahi akan menyambut kedamaian dan ketenangan dalam waktu singkat. Istana Tuan Besar. Istana itu tak bernyawa dan dipenuhi aura aneh. Keheningan yang mematikan sungguh menakutkan. Wajah pucat Dewa Agung yang terluka parah terlihat sangat suram. Siapapun dapat mengetahui betapa marahnya Dewa Agung. Sayangnya, Tuan Besar telah kalah dalam pertempuran ini. Tujuh Raja Agung dan para tetua tidak berani berbicara. Mereka menundukkan kepala dan bahkan tidak berani mengangkat kepala. Qianhun masih hidup. Artinya kedua monster tua itu masih hidup. Jika Qianhun tidak muncul hari ini, kita mungkin tidak akan bisa melarikan diri tanpa cedera. Kekuatan Santong terlalu menakutkan. Zai Xingchen tiba-tiba berbicara, memecah keheningan di istana. Aku tidak menyangka mereka akan selamat dari pertempuran saat itu. Tapi mereka jelas, Bai Xiao Tian mengerutkan kening. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Sang Raja Agung, yang selama ini diam, melirik ke arah jiwa ketujuh Raja Agung. Dia berkata dengan suara yang dalam, Sampaikan perintahku. Jangan memprovokasi Feng Wu Chen untuk saat ini. Tanpa kekuatan yang melebihi kekuatan Santong, Tuhan Besar mungkin tidak akan berani memprovokasi Feng Wu Chen lagi. Iya, Tuhan Yang Agung. Tujuh Raja Agung menjawab dengan hormat. Kembali dan pulihkan, Tuhan Yang Agung melambaikan tangannya. Zan Wu Ji buru-buru berkata, Yang mulia, saya baru saja menerima berita. Karena cincin luar angkasa dan bola ilahi penentang surga, tidak ada kekuatan bawahan dari berbagai dunia yang datang membantu kami. Mereka tidak mau membuat Feng Wu Chen menjadi musuh. Sepertinya kamu sudah hidup dalam damai terlalu lama. Kamu sudah lupa tentang pertumpahan darah, kata Komandan Besar penghancur kekosongan Yin yang dengan dingin. Tuhan Yang Agung tidak berkata apa-apa. Dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar semua orang pergi. Cincin luar angkasa dan bola ilahi penentang surga sudah cukup untuk membuat berbagai kekuatan besar di tujuh dunia dewa menjadi gila. Mengapa mereka menjadikan Feng Wu Chen sebagai musuh? Sekarang setelah Tuhan Besar dikalahkan, tidak ada lagi yang bisa menyembunyikan kebenaran. Berita itu sudah menyebar dengan cepat. Tidak lama kemudian ketujuh dunia dewa mengetahui teror Feng Wu Chen. Menjadikannya musuh tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Untuk bisa memusnahkan puluhan ribu ahli dengan lambayan tangannya, ahli menakutkan macam apa itu? Ini tidak mungkin nyata, bukan? Tuhan Besar telah dikalahkan. Siapa yang bisa mengalahkan Tuhan Besar? Lelucon macam apa ini? Tuhan Yang Agung adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Tidak mungkin Dia bisa dikalahkan. Anda sebaiknya memperhatikan kata-kata Anda. Berhati-hatilah agar tidak kehilangan nyawa Anda. Itu benar sekali. Seluruh dunia dewa utama telah berubah tanpa bisa dikenali lagi. Saya mendengar bahwa Yang Mulia terluka parah dalam waktu kurang dari lima gerakan. Pakar kuno apa? Alam transformasi suci. Tentang apa semua ini? Seorang ahli kuno yang mematuhi perintah tetua tamu menara ilahi. Tetua tamu itu terlalu menakutkan. Berikan perintahnya. Siapapun yang berani menyinggung tamu tetua menara ilahi akan menanggung konsekuensinya. Semuanya akan diusir dari kuil. Ketika berita ini menyebar ke tujuh dunia dewa, berbagai kekuatan dan kultifator yang tak terhitung jumlahnya begitu ketakutan sehingga jantung mereka berdebar kencang dan rambut mereka berdiri tegak. Setelah berita itu menyebar, reputasi Feng Wuchen menyebar seperti iblis dari neraka. Para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya ketakutan. 2079 Setelah ketujuh guru kembali, hal pertama yang mereka lakukan adalah memerintahkan siapapun untuk tidak memprovokasi Feng Wuchen. Jika mereka membuat marah Feng Wuchen lagi dan santong keluar, konsekuensinya jelas. Dewa agung akan terbunuh seketika. Bahkan jika Qian Hun muncul lagi, dia tidak akan bisa menyelamatkan Dewa Agung dan yang lainnya. Setelah pertempuran, semua kekuatan di dunia dewa utama berinvestasi dalam membangun istana. Feng Wuchen tidak tahu tentang keributan di tujuh dunia dewa, tapi dia bisa menebaknya. Setengah bulan kemudian, tujuh dunia dewa secara bertahap mendapatkan kembali kedamaiannya, namun kekalahan Dewa Guru Agung menjadi topik gosip. Cincin luar angkasa tiga kali dan mutiara ilahi yang menantang surga yang sebelumnya dihentikan untuk dijual, dijual kembali. Berdasarkan statistik markas besar, semua kekuatan besar yang ikut campur dimasukkan dalam daftar hitam dan bisa melupakan mendapatkan cincin luar angkasa tiga kali lipat dan mutiara ilahi yang menentang surga selama sisa hidup mereka. Setelah setengah bulan berkultivasi, kekuatan kuil dewa naga meningkat pesat, dan kultivasi setiap orang menembus beberapa bintang. Yang paling jelas adalah Ling Xiao Xiao. Dia sekarang adalah Raja Dewa Bintang Tujuh dan tidak jauh dari menjadi dewa penguasa. Feng Wuchen juga berhasil melangkah ke alam Kaisar Dewa Bintang Tiga dan kekuatannya meningkat pesat. Tuan, ini sukses. Pil tingkat dewa penguasa. Haha. Di pavilion alkimia kuil dewa naga, Zhang Junlan tertawa gembira, sangat bersemangat. Feng Wuchen mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, lumayan, kualitas pilnya sangat tinggi. Seperti yang diharapkan dari kakak senior, kualitas pil tingkat dewa penguasa bahkan lebih tinggi dari milikku. Si Saklaut memandang Zhang Junlan dengan kaget. Para siswa alkemis dari kediaman ilahi memandang Zhang Junlan dengan penuh semangat dan iri. Tuan, saya akan menjadi alkemis tingkat kaisar dewa. Mengapa kualitas pil tingkat dewa-dewa yang saya sempurnakan lebih rendah daripada milik kakak senior? Nih Huang bertanya sambil tersenyum pahit. Guru telah mengajari saya selama bertahun-tahun, jadi pemahaman dan pemahaman saya tentang alkimia secara alami lebih tinggi daripada Anda. Guru baru mengajari Anda selama beberapa bulan, dan Anda dapat mencapai level ini. Prestasi Anda tidak di bawah milik saya, senyum tipis, tidak sombong sama sekali. Feng Wuchen tersenyum lega. Feng Wuchen memahami karakter Zhang Junlan dengan cukup baik. He he, untungnya aku juga lumayan. Su Feng tersenyum. Huang kecil, jangan khawatir. Luangkan waktumu. Feng Qianyang tersenyum senang. Ya, penatua pertama. Nih Huang menganggup dengan hormat, matanya dipenuhi kengganan untuk mengakui kekalahan. Tetua agung, Qi Yuan, bimbing mereka dengan baik. Feng Wuchen memberi instruksi dan kemudian keluar dari pavilion alkimia. Di puncak pavilion alkimia, Zuo Tianchen memandang ke langit tanpa ekspresi. Matanya kosong dan hatinya dipenuhi kesedihan. Feng Wuchen muncul tanpa suara dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Ada beberapa hal yang perlu kamu ambil sendiri. Tidak ada yang bisa mengganggu jalanmu sendiri. Kepala instruktur, menurut Anda apakah saya anak yang tidak berbakti? Apa yang akan dilakukan kepala instruktur jika dia berada di posisi saya? Zuo Tianchen bertanya dengan sikap mencela diri sendiri. Kakek Zuo Tianchen adalah Kaisar Tianhun. Saat ini, Zuo Tianchen sangat berkonflik. Dia tidak tahu dia berada di pihak mana. Di satu sisi adalah kepala instruktur yang melakukan yang terbaik, dan di sisi lain adalah kakeknya. Zuo Tianchen merasa sulit menentukan pilihan. Feng Wuchen menepuk bahu Zuo Tianchen dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa selama menurutmu itu benar. Jalani jalanmu sendiri, tidak ada yang bisa membantumu dalam masalah ini. Hanya kamu yang bisa membantu dirimu sendiri. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wuchen melihat Kaisar Merah melambaikan tangannya di bawah istana. Sambil berpikir, Feng Wuchen muncul di depan Kaisar Merah dan bertanya, ada apa? Master Aliansi, organisasi pembunuh dewa mengirimkan pesan. Besok adalah hari ulang tahun senior sembilan meter. Mereka mengirimkan seseorang untuk mengirimkan kartu undangan dan mengundangmu untuk hadir. Kaisar Merah berkata dengan hormat dan menyerahkan kartu undangan tersebut kepada Feng Wuchen. Hari ulang tahun, Feng Wuchen mau tidak mau melebarkan matanya. Dia berkata dengan kaget, berapa umurnya? Eh, aku tidak tahu. Kaisar Merah tersenyum canggung. Para ahli terbaik dari alam dewa semuanya adalah monster tua yang telah hidup selama ratusan dan ribuan tahun. Mereka sebenarnya sedang mengadakan perayaan ulang tahun. Saudara Feng, ada apa? Ling Xiao Xiao berjalan dengan langkah ringan dan bertanya sambil tersenyum. Senyum manisnya sangat menawan. Ini hari ulang tahun pemimpin organisasi pembunuh dewa, kata Feng Wuchen sambil tersenyum dan menyerahkan kartu undangan kepada Ling Xiao Xiao. Organisasi pembunuh dewa, itu adalah kekuatan transcendental. Saudara Feng, ajak aku ikut. Ling Xiao Xiao berkata dengan wajah penuh kegembiraan. Ulang tahun pemimpin, Liu Qing yang tertegun dan segera keluar dari alun-alun. Dia berkata dengan penuh semangat, Saudara Feng, saya akan pergi juga. Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, ini hari ulang tahun pemimpin organisasi pembunuh dewa. Kita harus pergi. Pada pertempuran sebelumnya, organisasi pembunuh dewa langsung mengirimkan 50 ribu pasukan untuk membantu. Bagaimana Feng Wuchen bisa melupakan kebaikan seperti itu? Feng Wuchen tidak hanya harus pergi, tetapi hadiah ucapan selamatnya juga harus sangat berharga. Setelah Feng Wuchen menyapa Long Tian Chou dan Feng Zheng Qiyong, dia membawa Ling Xiao Xiao, Liu Qing yang, dan yang lainnya ke dunia pembunuh dewa. Jarak antara dunia pembunuh dewa dan dunia pembunuh dewa sangat jauh. Bahkan dengan formasi transportasi pun akan memakan banyak waktu. Saudara Feng, Nenek Moyang Dewa Naga memanggilku. Mungkin ada sesuatu yang mendesak, jadi aku harus kembali. Aku sudah menemukan lima orang untukmu, dan mereka cukup kuat. Saat Feng Wuchen dan yang lainnya sedang bergegas, suara santong terdengar di telinga mereka. Mengerti, Feng Wuchen mengirimkan suaranya. Meskipun dia tidak tahu apa masalah mendesaknya, Feng Wuchen kurang lebih bisa menebaknya. Ulang tahun pemimpin organisasi pembunuh dewa mengundang banyak kekuatan besar dan pakar dari organisasi pembunuh dewa. Mereka semua adalah tokoh yang memiliki reputasi baik. Diundang saja sudah cukup menunjukkan bahwa status mereka tidak sederhana. Melalui formasi teleportasi, Feng Wuchen dan yang lainnya melangkah ke dunia pembunuh dewa. Sejak Feng Wuchen naik ke dunia dewa, ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan dunia dewa utama, dan juga pertama kalinya dia melangkah ke dunia pembunuh dewa. Saudara Feng, apakah kamu kenal dengan organisasi pembunuh dewa? Agar mereka mengirimkan lima puluh ribu ahli untuk membantu, seberapa pentingkah hal itu? Liu Qingyang bertanya dengan rasa ingin tahu. Ling Xiao Xiao juga memandang Feng Wuchen dan bertanya, Saudara Feng, apakah kamu kenal dengan Tian Sha? Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum. Saya tidak mengenal organisasi pembunuh dewa. Alasan mengapa saya menjadi murid Tian Sha adalah karena Tian Sha telah banyak membantu saya. Hubungan saya dengannya sedikit istimewa. Sejujurnya, saya juga ingin tahu. Feng Wuchen menantikan seberapa besar organisasi pembunuh dewa dan jenis organisasi apa itu. Kekuatan organisasi pembunuh dewa tersebar di seluruh dunia pembunuh dewa, dan bahkan telah menyebar ke dunia dewa lainnya. Kekuatan mereka tidak lebih lemah dari pagoda dewa. Kata Mo Suantian, dia memiliki pemahaman tentang organisasi pembunuh dewa. Berapa banyak yang Anda tahu? Feng Wuchen bertanya. Mo Suantian menjawab dengan penuh hormat, Tuan, organisasi pembunuh dewa mampu tumbuh lebih kuat bukan hanya karena ketiga pemimpinnya, tapi juga karena alasan yang lebih mengerikan. Saya mendengar dari kakek bahwa organisasi pembunuh dewa mempunyai seorang pemimpin tua yang sangat menakutkan kekuatan. Pemimpin lama, Feng Wuchen dan yang lainnya memandang Mo Suantian dengan kaget. Tidak ada yang mengira organisasi pembunuh dewa memiliki pemimpin tua yang lebih menakutkan. Alasan mengapa Kaisar pembunuh dewa tidak berani membunuh semua orang dalam pertempuran saat itu adalah karena pemimpin lama. Kata Mo Suantian. 2080. Apa budidaya pemimpin lama organisasi pembunuh dewa? Liu Qingyang bertanya dengan rasa ingin tahu sambil menatap Mo Suantian. Mo Suantian menggelengkan kepalanya sedikit, saya tidak yakin. Pemimpin lama sudah bertahun-tahun tidak muncul. Kakek hanya menyebutkannya secara singkat dan jarang bercerita kepada saya tentang masa lalu. Tetapi karena dia adalah pemimpin lama, budidayanya harus lebih kuat daripada pemimpin besar sembilan dunia bawah. Jika dia lebih kuat, maka dia berada di alam dewa agung, kata Ling Xiao Xiao. Mo Suantian mengangguk sedikit, en, itu seharusnya tidak salah. Ini hari ulang tahun pemimpin besar sembilan dunia bawah. Kamu juga bisa menghubungi para ahli dari dunia pembunuh dewa. Apakah semua kekuatan utama dari berbagai dunia akan ada di sana? Bei Dou Yan bertanya. Jika semua kekuatan besar dari berbagai dunia diundang, istana organisasi pembunuh dewa tidak akan mampu menampung begitu banyak orang. Biasanya, hanya orang-orang besar dari dunia pembunuh dewa yang akan hadir di sana. Mo Suantian mengangkat bahu dan tersenyum. Melirik Feng Wu Chen, Mo Suantian melanjutkan, organisasi pembunuh dewa mengundang guru dalam keadaan khusus. Ini juga menunjukkan rasa hormat organisasi pembunuh dewa terhadap guru. Itu benar, Liu Qingyang dan yang lainnya mengangguk. Feng Wu Chen tampak tenang dan tidak mengatakan apapun. Kekuatan utama tujuh dunia dewa telah ada selama bertahun-tahun. Mereka tidak sesederhana kelihatannya. Aura Qian Hun seharusnya sudah ada selama bertahun-tahun. Feng Wu Chen berpikir. Sama seperti menara ilahi alkemis, Feng Wu Chen tidak menyangka menara itu telah memupuk lusinan over God yang menakutkan. Tuan, saya telah mengunjungi dunia pembunuh dewa beberapa kali. Kamar dagang dunia pembunuh dewa ada di dekat sini. Apakah Anda ingin melihatnya? Mo Suantian memandang Feng Wu Chen dan bertanya. Kakak Feng, jarang sekali kita datang ke dunia pembunuh dewa. Kita harus pergi melihatnya. Miao Qingqing memandang Feng Wu Chen dengan penuh semangat. Baiklah, masih ada waktu. Feng Wu Chen sedikit mengangguk. Sekitar setengah jam kemudian, Mo Suantian membawa Feng Wu Chen dan yang lainnya ke kota pedagang tempat persekutuan pedagang alam pembunuh dewa berada. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya melihat sekeliling dengan penuh semangat. Kamar dagang kota sangat besar, makmur, dan penuh dengan para ahli. Memasuki kota kamar dagang, kelompok lima orang Feng Wu Chen pertama kali menemukan sebuah restoran, dan setelah makan dan minum sepuasnya, mereka menuju kamar dagang. Mo Suantian berkata dengan hormat, Si Zun, kamar dagang ada di depan. Saudara Feng, Qingqing dan saya akan melihat perhiasan itu. Mari kita bertemu lagi nanti. Ling Xiao Xiao dengan bersemangat menarik Miao Qingqing dan berlari menuju jalan. Hei, kalian hati-hati, Liu Qing yang buru-buru berteriak. Ketika mereka melewati sebuah toko material, Feng Wu Chen mau tidak mau tertarik dengan keributan besar yang datang dari toko tersebut. Pandangannya menyapu. Toko keluarga Li, membuka toko di sebelah kamar dagang, bukankah ini jelas-jelas mencoba mencuri bisnis? Anda benar-benar punya nyali, Liu Qing yang berkata dengan heran. Apa yang berisik? Bei Dou Yan bertanya dengan ragu. Penjaga toko, lihat lebih dekat. Ini adalah batu biokro abadi tingkat tertinggi. Umurnya setidaknya seribu tahun. Harga yang kamu tawarkan terlalu rendah. Seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut berkata dengan cemas. Sepotong batu biokro abadi yang jelek berumur seribu tahun. Apakah Anda tahu atau saya tahu? Bagaimana biokro abadi berumur beberapa ratus tahun bisa menipu saya? Lima juta batu roh abadi. Jika Anda tidak ingin menjual, enyahlah. Jangan buang waktuku. Tidak bisakah Anda melihat ada begitu banyak pelanggan? Penjaga toko memarahi dengan tidak sabar, terlihat sangat sombong. Dengan itu, penjaga toko langsung melemparkan batu biokro abadi ke orang tua itu dan berkata dengan tidak sabar, enyahlah, enyahlah, enyahlah. Saya pikir andalah yang tidak tahu. Tidak kusangka kau adalah penjaga toko. Kamu benar-benar buta. Seorang pemuda di samping lelaki tua itu berkata dengan tidak senang. Bocah nakal, kamu pikir kamu ini siapa? Sebaiknya kau diam atau aku akan merobek mulutmu. Penjaga toko itu mengomel dengan marah, terlihat semakin sombong. Melihat kerumunan yang mengelilinginya, penjaga toko berkata dengan keras, semuanya, saya yakin Anda semua pernah melihat biokro abadi sebelumnya. Lihatlah usia biokro abadi di tangan lelaki tua ini. Beritahu mereka dengan jelas. Meskipun biokro abadi ini berkilau dan tembus cahaya, auranya terlalu lemah. Usianya paling lama 300 tahun. Kata seorang pria yang agak berpengalaman. Di permukaan, batu biokro abadi ini memang merupakan batu biokro abadi tingkat tertinggi. Sayangnya, batu biokro abadi tidak hanya berdasarkan penampilan. Pak tua, batu biokro abadi Anda belum berumur seribu tahun. Kata pria lain. Orang tua, dengan budidaya Raja Dewa Bintang 3, tidak bisakah kamu melihat bahwa batu biokro abadi ini hanya berumur beberapa ratus tahun. Seseorang mengejek. Mendengar perkataan orang banyak itu, penjaga toko itu mencibir dengan bangga. Orang tua, apakah kamu mendengar itu? Usianya baru 300 tahun. Aku sudah memberimu 5 juta batu roh abadi. Jika Anda menjualnya ke asosiasi pedagang, Anda akan mendapat paling banyak 3 juta. Penjaga toko Li jujur, ini adalah keberuntungan dari alam pembunuh Dewa. Itu benar, itu benar. Langit dan bumi dapat menjadi saksi hati nurani penjaga toko Li. Semuanya, mohon dukung dia di masa depan. Penjaga toko Li menjual materialnya dengan harga yang jauh lebih rendah daripada asosiasi pedagang. Dia juga membeli materialnya dengan harga lebih tinggi daripada asosiasi pedagang. Melihat tawa dan dukungan penonton, ekspresi sombong di wajah penjaga toko Li semakin menguat. 300 tahun, itu tidak mungkin. Ekspresi lelaki tua itu berubah. Dia segera melihat batu biokro abadi di tangannya dan hampir pingsan karena terkejut. biokro abadi di tangan lelaki tua itu sama sekali bukan biokro abadi miliknya. Jelas sekali bahwa biokro abadi milik lelaki tua itu telah ditukar oleh penjaga toko Li. Kakek, ada apa? Pemuda itu buru-buru bertanya. Ini, ini bukan biokro abadi ku. Kamu, kamu, orang tua itu menunjuk ke arah penjaga toko Li dengan panik dan marah. Namun, dia diselah oleh penjaga toko Li di tengah kalimatnya. Penjaga toko Li melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, cepat pergi. Jangan halangi urusanku. Jangan paksa aku untuk bergerak. Jadi bagaimana jika aku memaksamu untuk bergerak? Suara suam-suam kuku tiba-tiba terdengar. Feng Wuchen dan dua lainnya berjalan mendekat. Nak, apa maksudmu dengan ini? Apakah Anda mencari masalah? Penjaga toko Li melirik Feng Wuchen dan memarahinya dengan marah. Matanya menyipit, terlihat sangat galak. Siapa anak ini? Apakah dia lelah hidup? Beraninya dia menjadi begitu sombong di depan penjaga toko Li? Bocah ini mungkin tidak mengetahui identitas penjaga toko Li. Kalau tidak, dia tidak akan berani berbicara seperti itu kepada penjaga toko Li meskipun dia punya seratus nyali. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia hanya mendekati kematian. Kerumunan memandang Feng Wuchen dan dua lainnya dengan jijik. Menurut pendapat mereka, Feng Wuchen dan dua lainnya sedang mencari masalah. Feng Wuchen mengabaikan ejekan penjaga toko Li dan orang banyak. Pak Tua, jangan khawatir. Saya akan membantu Anda mendapatkan kembali giokro abadi Anda. Feng Wuchen tersenyum tipis pada lelaki tua itu. Terima kasih, adikku. Terima kasih, adikku. Ketika lelaki tua itu mendengar ini, dia sangat gembira dan berulang kali mengucapkan selamat kepadanya. Aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, kembalikan giokro abadi milik Tuan Tua itu. Kedua, aku akan mengambilnya sendiri dan mematahkan kedua tanganmu saat aku melakukannya, kata Feng Wuchen tanpa ekspresi. Dia menatap penjaga toko Li dengan dingin, menyebabkan dia gemetar ketakutan. Penampilan macam apa itu? Hanya satu pandangan saja sudah cukup untuk menakuti penjaga toko Li. Penjaga toko Li sedikit bingung. Dia merasa bersalah dan marah. Aku, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku sudah memberinya giokro abadi. Jangan memfitnahku.